Kita berharap perhatian dan pembitraan dari TNI. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Arzaldi Rosman pada Jumat 8 Oktober 2021 hadir di acara pembukaan Misyawara Nasional Kedua Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan pesisir seluruh Indonesia yang berlangsung di KRI Semarang 594. Pada nomor 1 di Bangka Belitung itu memberikan apresiasi kepada Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Yudomar Gono Lentaran sudah melaksanakan dua kegiatan di Belitung. Kegiatan tersebut adalah kegiatan pendaratan khusus Intai Angbibi Kors Marinir TNI AL serta memberikan fasilitas kegiatan munas kedua aspek sindo di KRI Semarang 594. R. Zaldi berharap dengan adanya munas tersebut perhatian dan pembitraan dari TNI AL terhadap daerah-daerah pesisir dan kepulauan terus dapat dilaksanakan. R. Zaldi berharap dengan adanya munas tersebut perhatian dan kemitraan dari TNI AL terhadap daerah-daerah pesisir dan kepulauan akan terus dapat dilaksanakan. Yang pertama kita memberi apresiasi kepada Pak Kasal, Bapak Laksamana Yudomar Gono yang telah menjelenggarakan latihan pendaratan senyap marinir di Pulau Belitung. Sekaligus melaksanakan acara pembukaan munas yang kedua aspek sindo di Pulau Belitung. Tentunya kita berharap perhatian dan pembitraan dari TNI Angkatan Laut terhadap daerah-daerah pesisir dan kepulauan ini akan terus dapat dilaksanakan bersama dengan TNI Angkatan Laut. Terima kasih telah menonton!